Intro Selamat malam pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU-EBT tengah dirumuskan pemerintah bersama parlemen untuk mempercepat target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 Namun sejumlah pasal dalam regulasi EBT ini berpotensi membebani keuangan PLN Aturan ketentuan tarif berpotensi merugikan PLN yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah dengan dana APBN Namun pasca virus COVID-19 mewabah, dana APBN pun menjadi terbatas Jika pemerintah tidak mampu membayar kompensasi tersebut, maka ada kemungkinan tarif listrik masyarakat meningkat Itulah yang akan menjadi topik Indonesia Forward malam hari ini bersama saya, Lucia Saharui Sejumlah pasal dalam draft RUU-EBT berpotensi membebani PLN, pemerintah dan juga masyarakat Misalnya pasal 24 dan 40 yang menyebut negara bisa menugaskan PLN membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan Selain itu, adanya mekanisme take or pay mewajibkan PLN menyerap listrik dari penyedia listrik swasta dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual-beli listrik meski dayanya tidak terpakai Sementara pasal 51 menyebut adanya ketentuan tarif masukan atau feed-in tarif sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke PLN Selain memberi beban keuangan PLN, ketentuan tarif ini berpotensi merugikan PLN yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah dengan dana APBN Jadi PLN kita kena dua beban, satu dia harus membeli listrik dari energi terbarukan Dia pun berkesempatan atau berpeluang mendapatkan atau dia tetap membayar dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan IPB berbasis fosial Nah, ketika PLN ini mendapatkan dua beban begitu, ya dia mau minta ke mana lagi? Kalau nggak, dia minta ke negara, misalkan gitu ya Nah, dalam hal ini mungkin bisa jadi, ya saya tidak tahu ya apakah nanti kementerian keuangan akan membayarkan itu Berarti kan kalau membayarkan itu dia pasti ngambil dari APBN dong Nah, APBN ini kan datangnya juga dari rakyat Di sisi lain, Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menegaskan RUU-EBT diharapkan bisa mendorong bauran EBT 23% pada 2025 sesuai dengan target pemerintah Pengembangan energi berbarukan tidak akan jalan kalau tidak ada insentif Dan memang dari perkembangan teknologi juga, sehingga perkembangan yang ada sekarang Bahkan, meskipun kita sadari pulau Jawa ini misalnya terjadi over capacity dan juga over supply akhirnya Dan memang demand turun, tetapi tetap saja pengembangan-pengembangan PL, pembangkit listrik tenaga fosial khususnya batubara masih terus berlangsung Kenapa? Karena bagian dari proyek 35.000 MbA Nah, kalau ini lantas tidak ada ketentuan yang sepadan bagi pengembangan energi baru terbarukan Saya kira sampai kapan pun akan sulit berkembang Pembahasan draft RUU-EBT terus bergulir, meski menyisakan sejumlah pertanyaan besar Bagaimana kemampuan keuangan negara yang bakal terbebani dengan rencana perubahan RUU-EBT ini? Seberapa kuat keuangan negara menanggung beban subsidi listrik karena kebijakan ini? Tim Liputan CNN, Jakarta Guna membahas topik seputar ancaman kenaikan tarif listrik di balik regulasi energi baru terbarukan Sudah hadir tiga orang narasumber saya malam ini melalui sambungan Zoom Yang pertama, Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian ESDM Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Bapak Marwan Batubara Dan Tulus Abadi, Ketua Harian Umum YLKI Selamat malam Bapak-Bapak semuanya Selamat malam Bapak Indonesia, Assalamualaikum Semoga semuanya tetap sehat ya Kita malam ini membahas terkait dengan regulasi EBT Saya ingin ke Pak Marwan terlebih dahulu ya Pak Marwan, jika penggunaan energi terbarukan ini seperti PLTS Atap nanti makin banyak Menurut aturan dalam RUU-EBT kan mengharuskan PLN wajib membeli listrik dari energi terbarukan Hal ini bukannya justru membuat negara makin terbebani Mengingat sekarang ini kita juga sedang fokus pada penanganan pandemik begitu Ya jelas terbebani seandainya terutama kalau tarif yang berlaku sekarang di Permen 49 itu dirubah Terutama bicara soal tarif ekspor-impor listrik dari konsumen yang memasang PLTS Atap Sekarang itu tarifnya adalah kalau ekspor ke jaringan PLN itu 0,65 Kalau impor itu 1 perbandingannya Jadi 0,65 banding 1 Saya kira itu sudah cukup fair Padahal ada kajian akademik sebetulnya justru yang lebih adil itu adalah 0,56 Nah sekarang itu rencananya malah akan dirubah menjadi 1 banding 1 Nah kalau 1 banding 1 itu artinya ini numpang lewat di jaringan PLN Padahal PLN itu perlu membangun berbagai sarana Memang ada yang mengatakan bahwa kan pelanggannya cukup menarik kabel dari rumah ke jaringan PLN Oke tapi dalam rangka supaya supply listrik itu tidak intermittent, terputus-putus Itu kan ada sarana ada supply yang harus dijamin oleh PLN supaya itu tidak terputus-putus Jadi tidak sekedar 1 banding 1 Nah ini ada nggak perhitungannya Kalau memang itu tidak ada ya jelas kita menganggap ini sesuatu yang harus ditolak Kenapa? Karena membuat seolah-olah ini cuma numpang lewat aja di sarana milik negara Lalu nanti dasarnya adalah dalam rangka mempercepat return dari 10 tahun menjadi 8 tahun Jadi ini lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibanding kepentingan pelayanan bagi seluruh masyarakat Kalau nanti ini diterapkan artinya PLN, negara itu hanya memberikan keuntungan, jaminan keuntungan bagi investor yang memasang PLTS atap Tapi mengambil hak atau membuat konsumen yang tidak punya PLTS atap itu mensubsidi mereka Atau seandainya pun tidak, itu berarti mengambil dana dari APWN dalam bentuk kompensasi Nah karena itu saya kira kita mendukunglah yang namanya penggalakan penggunaan EBT Tapi harus adil, harus menjamin keperlanjutan layanan dari PLN Kalau tidak itu nanti bisa membuat pelayanan PLN itu tidak berlanjut Dan kita bisa saja mendengar dari pemerintah itu ini dalam rangka mengejar target 23 EBT Nah kenapa cuma ini, padahal sekarang ini ada proyek 35 MW yang semuanya itu PLTU, 35, jangan lupa itu, 35 ribu Ini PLTU semua, kenapa itu tidak dirubah, kenapa melaksakan ini Lalu ini juga hanya segelintir orang yang akan menikmati keuntungan Apalagi nanti yang saya dengar itu kapasitas pelanggan ini Itu katanya antara 200 KVA sampai 20, 20 MW 20 ribu PA Sedangkan pelanggan itu paling juga sepersepuluhnya juga tidak ada Nah jadi kita juga mempertanyakan ini motifnya apa ini Lalu rakyat nanti berhadapan dengan negara yang seolah-olah tidak mau mendengar Apa namanya, teluhan atau aspirasi dari konsumen maupun dari para akademisi di kampus-kampus Yang sudah menyuarakan juga, bahwa ini tidak adil, kau memaksakan Kau hanya memikirkan para investor Ya kan, jadi salah satu yang kita catat adalah Untuk bisnis Tapi membuat konsumen yang duhan juta itu rugi Dan PLN juga bisa terancam bisnisnya Dan kalau tidak disubsidi oleh negara Maka itu nanti akan menjadi tanggungan konsumen karena naiknya BPP Ya, baik. Kita ke Pak Dadan Pak Dadan, ini seperti tadi yang sudah dikatakan Pak Marwan bahwa ini tidak adil begitu Karena ada hanya menguntungkan segelintir saja begitu Pengusaha di sisi ini Nah, ketentuan fit-in tarif ini sebenarnya kan sudah ditinggalkan juga oleh beberapa negara Seperti Jerman dan Vietnam Karena ternyata harus menanggung beban subsidi listrik yang meningkat begitu Nah, kenapa kita tidak belajar dari pengalaman negara-negara ini, Pak Dadan? Ya, makasih Mbak Lucia Selamat malam Ini harus saya luruskan Ini pertanyaan dan jawaban yang diharapannya kelihatannya tidak nyambung gitu kan Ditanya RUU, ditanya pilih tarif Tapi kan PLNs atap Menurut saya kan ini beda Kalau untuk PLNs atap tidak ada kaitannya dengan pilih tarif Tidak ada tarif yang berlaku Kami juga memahami bahwa pilih tarif ini sudah mulai ditinggalkan di Eropa Tapi mereka sudah melewati posisi pemanfaatan agi terbarukan di awal Nah, kalau kaitannya dengan RUU-EBT RUU-EBT ini adalah inisiatif DPR ya Jadi ini masih di DPR, masih di Komisi 7 DPR Pemerintah sendiri belum menerima Menerima secara resmi RUU Rancangan dari undang-undang EBT ini seperti apa Secara formal kami belum terima Memang diskusi-diskusi sudah berjalan di dalam forum-forum Yang bukan antara pemerintah dengan DPR ya Jadi disitu tidak ada juga disebutkan pilih tarif Yang ada itu adalah bahwa harga energi terbarukan Itu nantinya ditetapkan oleh pemerintah Sama sekarang juga semua harga kalau energi itu ditetapkan oleh pemerintah Karena urusannya kan ini urusan publik ya Jadi ini dilakukan oleh pemerintah penetapan harganya Bahwa harganya itu nanti ada skema fiti tarif Untuk yang IPP, untuk yang pengembang Yang akan dibeli oleh PLN Itu sekarang pun juga berjalan Untuk hal tersebut ya Untuk skema-skema itu ada skema lelang Tarifnya semua ditetapkan oleh pemerintah Oleh Menteri SDM Setiap IPP itu disetujui oleh Kementerian SDM Yang regulasinya kan seperti itu Tapi kalau merespon kepada PLTES atap Sekarang ini juga kan sudah berjalan ya Kebijakan PLTES atap ini kan sudah berjalan Sudah ada regulasi yang berjalan Angkanya sekarang adalah 65% Jadi ini saya jelaskan dulu 65% itu maksudnya apa gitu Saya kasih contoh Misalkan kalau kita memproduksi listrik 100 KWH Kemudian listrik ini di ekspor ke PLN 100 KWH semuanya Itu yang bisa diambil Titipan tersebut itu adalah 65% Tapi sebetulnya dalam konteks implementasi Kebetulan saya juga sudah cukup lama Masang PLTES atap ini Jadi sebagian besar itu PLTESnya Listriknya itu dikonsumsi sendiri Memang arahnya itu adalah dipakai sendiri Untuk kelebihannya ini di ekspor ke PLN Dititipkan tidak ada jual beli Tidak ada transaksi Ini nanti karena sekarang itu sebetulnya Pemanfaatannya kan masih rendah Selama 3 tahun kita berjalan 2-3 tahun berjalan Ini baru 35 MW Baru dari 4.000 konsumen Kami melihat bahwa Dengan kebijakan pemerintah Kita punya undang-undang negi Tahun 2007 ya Undang-undang 30 Disitu juga disebutkan bahwa pemerintah Menyediakan instentif Untuk pemanfaatan Energi baru terbaru Kita punya kebijakan energi nasional Disitu peraturan pemerintah Tahun 2014 Disebutkan disitu bahwa targetnya adalah 23% di 2025 Kita punya rencana umum energi nasional Yang menyebabkan penjelasan Dari hal tersebut Kita pemerintah Sudah menandatangani Paris Agreement Capaian 29% Paris Agreement ini tidak akan tercapai Kalau memang pemanfaatan Yang ditembarukannya seperti sekarang Tahun lalu kita Penambahan listriknya itu 200 MW Tahun ini kita Sampai bulan ini Kita sudah berhasil menambah 217 MW Untuk tahun ini Kita kira-kira akan nambah Sejangka 700an Ini kalau dengan pola seperti ini Tidak akan tercapai semua 23% tidak akan tercapai Komitmen pemerintah untuk Di Paris Agreement Untuk merundang gas rumah kaca pun Tidak akan tercapai Jadi memang banyak upaya Yang dilakukan oleh pemerintah Dalam hal ini kementerian SDM Bagaimana untuk mendorong Kemanfaatan energi terbarukan ini Kalau saya kembali ke PLTS Atap yang tadi Sampaikan oleh Pak Marwan Bahwa Ini tidak ada transaksi Ini bukan jual beli Ini tidak ada tarif Jadi ini dihususkan kepada konsumen Konsumen PLN Yang di tempat-tempat yang lain Di negara yang lain Bahwa inisiatif ini kan berjalan Cukup baik Kebijakan untuk satu-satu ini sama Di Malaysia juga satu-satu Di kita juga sebelumnya Itu satu-satu juga Nah sekarang yang berjalan adalah Satu berbanding 0,65 Jadi kalau saya lihat Bahwa ini adalah upaya Gotong royong bersama Dari masyarakat Dan pemerintah Sesuai dengan undang-undang energi Itu menyediakan insensif Nanti kalau ada kesempatan Saya sampaikan berapa Sebetulnya angka-angka Kalau disebut tadi Bahwa ada subsidi Ada peningkatan DPP Seperti itu ya Tapi Pak Dadan Satu banding 65 ini Tidak akan merugikan PLN Begitu menurut Anda Kami sudah melakukan kajian Jadi Jadi pasti Setiap penyusulan kebijakan itu Banyak persiapan Kita juga sudah diskusi banyak Dengan banyak pihak Sejak awal tahun Untuk hal-hal seperti ini Untuk penyiapan Sehingga kembali menjadi 100% Seperti aturan-aturan sebelumnya Ini saya sampaikan disini juga Bahwa Dari angka-angka yang kami punya Dari data PLN Kalau misalkan rumah tangga Rumah tangga 100 KWH Misalkan produksi listriknya Satu bulan Itu kalau dari Data real yang kami punya Yang dikonsumsi sendiri Itu angkanya itu Sekitar 76% Jadi 24%-nya ini Yang akan Ekspor ke PLN Jadi tidak Bahwa seluruh listrik Masuk ke PLN Kemudian ada jual beli Kemudian PLN-nya rugi Tidak seperti itu modelnya Ini adalah Net metering Jadi dipakai dulu Sama kita Sama konsumen Kemudian lebihnya Dikirim ke PLN Itu kalau rumah tangga 24% Kalau untuk industri Karena industri memang Sudah menghitung dengan baik Konsumsi di dalam Mungkin penggunaan untuk Pada saat listrik itu diproduksi Itu angkanya itu 5-8% Yang dicitipkan di PLN Nah dari angka-angka tersebut Kita melihat bahwa Tidak terjadi penambahan Beban kerugian Dari sisi PLN Termasuk Misalkan Peningkatan BPP Perhitungan kami ya Kalau saya Sampai kepada angka Untuk 3,6 gigawat Yang kita Recarakan Selama sampai 2025 Angka-angka yang kami Hitung Ini menggunakan Cara perhitungan Yang memang Dilakukan oleh Pemerintah Berdasarkan PMK Berdasarkan PMK Ini saya Baca dulu Angkanya Kalau kita 3,6 gigawat Masuk Ke dalam jaringan Dan 3,6 gigawat Itu dikembangkan oleh Konsumen Dengan prinsip Netmetering tadi Kenaikan BPP Kenaikan BPP Ini angkanya Adalah 1,14 rupiah Per KWH Memang saya Sepakat dengan Pak Marwan Ada Kenaikan Tapi angkanya Itu 1,14 rupiah Per KWH Atau ini Kira-kira 0,08% Berapa Sebetulnya Nilai Subsidinya Nanti akan Naik Angkanya Kalau dalam Perhitungan Kami Kementerian SDM Adalah 70 miliar 70 miliar Kalau 3,6 gigawat Itu masuk 70 miliar Kalau 3,600 Megawatt PLT Ini masuk Jadi Angkanya Seperti itu Itu kalau Dihitung Berdasarkan Tata cara Penyediaan Hitungan Pembayaran Dan Pertahun jawaban Subsidi listrik Ini ada PMK Ada aturan Baik Kalau kita menghitung Dengan Lebih ekstrim Dengan Penurunan Biaya-biaya Yang lain Sebetulnya Tidak Tidak Terjadi Angka-angka Yang seperti tadi Yang disampaikan Oleh Pak Marwan Baik Kita masih akan Melanjutkan Perbincangan Terkait potensi Naiknya tarif Listrik Dengan Regulasi EBT Sesaat lagi Mirsa Indonesia Forward Masih akan kembali Sesuai Seusai Pariwara Kembali di Indonesia Forward Bersama saya Lucia Saharuy Dan kita masih berbincang Mengenai ancaman tarif Listrik naik Di balik Regulasi EBT Bersama 3 narasumber Saya malam ini Pak Marwan Tadi kita sudah dengar Penjelasan Pak Dadan Dari Kementerian ESDM Bahwa tidak ada Transaksi jual-beli Begitu Yang harus dilakukan Oleh PLN Nah Anda melihatnya Bagaimana Pak Apakah kemudian ini Berarti PLN Tidak akan terbebani Dengan regulasi Yang baru Regulasi EBT ini Soal transaksi Saya kira juga Perlu diingatkan Bahwa Yang namanya Konsumen Terutama yang pasang PLTS katap Itu Biasanya bayar Ketagihan listrik Tapi dengan ini Berarti Tidak bayar tagihan Artinya Ada duit juga Disitu yang dihitung Yang tadinya Menjadi masukan Bagi Atau pendapatan Bagi PLN Itu jadi hilang Ya Tapi yang lebih penting lagi Kalau kita bicara Bahwa salah satu motif Dan ini yang sering Dipromosikan Oleh Pemerintah Maupun Pendukung-pendukung Perubahan Permen ini Adalah soal return Return Dipercepat Berarti kan motifnya Lebih kepada bisnis Jadi karena itu Jangan juga Lalu kita terkecoh Dengan statement Tidak ada Uang yang dilibatkan Saya kira itu Pasti ada Jangan Jangan seperti itulah Kita kan juga Ngerti Hitung-hitungan Orang biasanya Bayar tarif listrik Sekarang tidak Dia investasi Di awal Itu Itu yang pertama Yang kedua Tadi Pak Dadan Menyebutkan Tentang Kerugian Sebetulnya Satu hal yang Paling Penting Adalah Dengan Adanya Pasokan Listrik Atau ekspor Listrik Dari PLTS Atap Ini Maka Ada Dampak Terhadap Pembangkit-pembangkit Milik PLN Nah Dengan Pasokan Ini Ada Sebagian Dari Pembangkitnya Yang Operasionalnya Itu Tidak optimal Atau Dikurangi Dengan Begitu Operasi Dari Pembangkit Ini Menjadi Tidak Efisien Artinya Disitu Ada Kos Yang Naik Karena Itu Hitung-hitungannya Ya Ini Saya Dapatkan Dari Pakar-pakar Terutama Dari ITB Disebutkan Bahwa Tidak Sekedar Tadi Yang Disebutkan Pak Dadan Itu Hanya Berapa Puluh Miliar Tapi Sampai TT-an Gitu Ada T-nya Gitu Nah Tapi Menurut Logika Memang Ada Pasokan Listrik Tidak Pakai Punya PLN Tapi Sudah Dibangun Dan Gara-gara Pasokan Itu Maka Mereka Mematikan Pembangkit 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 Ini Menjadi Tidak Efisien Dan Itu Dianggap Sebagai Biaya Kenapa Karena Sebagian Besar Juga Pembangkit Itu Disiap Dengan Skema Misalnya Take or Pay Dimana Disitu Ada Fixed Cost Ada Yang Variable Kalau Bicara Energy Primer Nah Karena Itulah Ini Ada Kajian Dari Kampus Ada Mungkin Kajian Dari PLN Ada Dari SDM Kenapa Tidak Sebelum Ini Diterbitkan Ketemu Dulu Dan Saya Kira PLN Dan Kampus Itu Mewakili Puluhan Juta Pelanggan Dibanding Hanya Segelintir Investor Yang Akan Membangun PLS Atap Itu Yang Lebih Banyak Diakomodasi Oleh EBTKE Nah Saya Tidak Melihat Ini Dilakukan Jadi Kita Sebagai Konsumen Meminta Pemerintah Jangan Memaksakan Kehendah Tanpa Memperhatikan Kepentingan Konsumen Satu Yang kedua Keberlanjutan Pelayanan Terutama Oleh PLN Kita Tidak Mau PLN Itu Menjadi Perusahaan Lilin Negara Nantinya Kenapa Karena Terlalu Banyak Beban Sekarang Saja Listrik 35.000 Yang Sedang Dibangun Memang Diundur Sebagian Tapi Ada Sarana Yang Sudah Dibangun Oleh PLN Untuk Mengantisipasi Datangnya 35.000 Megawatt Pembangkit Itu Yang sudah Terlanjur Dibangun Dan Ini Akibat Dari Kesalahan Pemerintah Tapi Ini Menjadi Beban PLN Itu Artinya Beban Pelanggan Listrik BPP Listrik Naik Kecuali Di Subsidi Oke Kalau Di Subsidi Berarti Subsidi Energi Bertambah Sementara Orang Miskin Bertambah Juga Berarti Subsidi Orang Miskin Berkurang Tapi Nanti Ujungnya Yang Menikmati Subsidi Adalah Orang Orang Yang Menjadi Investor Di PLT Atap Nah Karena Itu Saya Ulang Sekali Lagi Saya Dari Ires Tidak Menolak EBT 23% Tapi Tolong Supaya Prinsip Keadilan Keberlanjutan Layanan Itu Menjadi Perhatian Nah Sebaliknya Pemerintah Tolong Mendengarkan Semua Stakeholders Jangan Cuma Mendengar Dari Satu Pihak Terutama Dari Calon Calon Investor Apalagi Tadi Saya Sebutkan Mereka Bicara Soal 20 TA VA Sampai 20 PA Ini Kan Sebetulnya Bukan Pelanggan Biasa Nah Sementara Kalau Di luar Negeri Orang Bicara Soal PLT Atap Lebih Kepada Untuk Mengejar Penghematan Tapi Juga Untuk Ada Lifestyle Di Sana Bahwa Mereka Menggunakan Energi Bersih Tapi Kalau Di Siti Saya Melihatnya Bukan Cuma Dua Itu Menghemat Tagihan Listrik Kemudian Lifestyle Tapi Juga Potensi Menguntungkan Mendapatkan Untung Dari Investasi Saya Melihat Justru Yang Ketiga Ini Yang Lebih Berat Menjadi Pertenggimaan Pemerintah Baik Sebelum Kita Tanyakan Kepada Pemerintah Saya Ingin Kepatulus Terlebih Dahulu Dengan Kondisi PLN Yang Terbeban Kemungkinan Begitu Ya Ada Potensi Kenaikan Tarif Listrik Dari Pandangan YLKI Bagaimana Melihat Situasi Ini Apakah Fair Bagi Konsumen Jika Melihat Masa Pandemi Situasi Sudah Semakin Sulit Terutama Kalangan Menengah Kebawa Begitu Ya Pertama Saya Akan Menyolati Bahwa KBT Energi Baru Terperdukan Itu Sebuah Penisayaan Yang Harus Kita Usung Karena Menisayaan Menurut Universal Tetapi Saya Kira Memang Implementasinya Harus Ada Masa Transisi Jangan Sampai Kemudian Diluminasikan Di Daerah-daerah Tertentu Yang Sistem Klistrikanya Sudah Suruh Tapi Kemudian Suruh Menggunakan EBD Tanpa Satu Incentive Karena Kalau EBD Tanpa Incentive Ini Memang Menjadi Sangat Mahal Oleh Karena Itu Kalau Nanti Mengerapkan EBD Saya Kira Harus Ada Incentive Yang Diberikan Oleh Pelanggan Oleh Pemerintah Pada Pelanggan Pada Konsumen Kalau Tidak Menjadi Mahal Dan Oleh Karena Itu Saya Kira Incentive Itu Yang Kita Tunggu Nah Tadi Yang Disebut Konsumen PLTS Tadi Sebenarnya Ini Konsumen Semu Konsumen Yang Juga Prosumen Konsumen Karena Dia Bisa Sebagai Konsumen Listrik Satu Sisi Dari PLN Di sisi Lain Dia Produksi Listrik Yang Dijual Ke PLN Ini Yang Kemudian Menjadi Prosumen Yang Sangat Ada Transaksi Ada Hitung-hitungan Untung Rugi Dan Kemudian Kalau Formulasinya Seperti Yang Diusung Oleh Kredisi Saat Ini Memang Ya Bagi Konsumen Yang Sedengkal Itu Menjadi Sangat Diuntungkan Karena Kemudian Lesternya Semua Dibeli Oleh PLN Dengan Harga Dengan BBB Tapi Kalau Potensinya Merugikan Konsumen Akhir Yang Dari PLN Yang Lebih Besar Satuannya Di Jawa Bali Ini Itu Menurut saya Kurang Fair Jadi Kalau Ingin Menerapkan PLTS Atap Ini Kalau Memang Tujuannya Lifestyle Seperti Pak Malan Pak Dubara Kenapa Enggak Diusung Di Daerah-daerah Yang Sedang Minus Listrik Atau Di Daerah-daerah Luar Jawa Bali Yang Masih Endos Dutan Kenapa Yang Dihantam Di Pulau Jawa Yang Sudah Surplus Nah Menyebabkan Surplus Energi Listrik Ini Kan Pemerintah Sendiri Kita Dipaksa Untuk Membangun Tadi 35.000 MB Sekarang Sudah Kita Melimpah Ruah Di Jawa Tapi PLN Tidak Bisa Menjual Kepada Konsumen Industrinya Juga Tidak Berjalan Apalagi Ada COVID Kemudian Konsumen Juga Tidak Banyak Menyerap Kalau Konsumen Tidak Ini Ada Berogotan Dari PLTS Tapi PlTS Oke Tapi Saya Kira Formulasi Yang Yang Terdahulu Saya Kira Masih cukup Solution Dan Kalaupun Mau Diformulasikan Satu Banding Satu Saya Kira Itu Akan Lebih Fair Kalau Di Luar Pulau Jawa Yang Masih Sangat Minim Masih Banyak Menimpa Pengaduan Dari Konsumen Di Luar Pulau Jawa Masih Selanya Endut Nah Ini Yang Saya Kira Perlu Membangkit Alternatif Seperti PLTS Yang Kemudian Bisa Mengapi Adanya Kekurangan Kekurangan Tapi Yang Jelas Bahwa Terus Sumber EBT Bukan Hanya PLTS Sebenarnya Kalau Kita Mau Jujur Sumber Utama PL Apa Membangkit Restrik EBT Yang Kita Jangan Banyak Juga Adalah PLTP Panas Bumi Yang Ini Juga Harus Digali Harus Dieksklarasi Sehingga Lebih Banyak Memasok Energi Yang Dibutuhkan Dan Bahkan Energi Yang Ramah Lingkungan Ya Baik Pak Dadan Terkait Dengan Penggunaan PLTS Atap Ini Apakah Kemudian Ada Akan Ada Ketentuan Bahwa Penggunaan PLTS Atap Ini Hanya Berlaku Di Daerah Yang Tidak Oversupply Memang Membutuhkan Begitu Atau Yang Biaya BPP Mahal Begitu Ya Terima kasih Saya Kira Sepakat Bahwa Layanan Listrik Konsumen Itu Harus Dijaga Avodability Atau Daya Beli Harus Diperhatikan Jadi Saya Sepakat Untuk Hal Seperti Itu Dan Itu Juga Yang Menjadi Pertimbangan Kami Dalam Menyusun Ketidakan Ini Kita Juga Berdiskusi Dengan Pihak Perguruan Tinggi Kita Juga Diskusi Dengan Memang Tidak Semuanya Tempat Diajak Tapi Dalam Persiapannya Kita Lakukan Pertemuan Seperti Itu Kalau Saya Ingin Bicara Dari Kacamata Nasional Kalau Program Ini Bisa Berjalan Jadi Yang Mereka 3,6 Gawat Yang Ditatat Gestan Untuk Kelima Tahun Kedepan Ini Memang Betul Bahwa Akan Terjadi Pengurangan Pendapatan Di PLN Kan Ini Tidak Bisa Dihindari Kalau Masyarakatnya Masang Kemudian Menggunakan Sendiri Ya Otomatis Tagihannya Itu Akan Berkurang Otomatis Kalau Hal tersebut Tidak Bisa Ditutup Tutupin Pasti Akan Seperti Itu Kalau Kami Hitung Kita Hitung Ada Kita Sampaikan Angkanya Kalau 3,6 Gawat Itu Potensi Pengurangan Penerimaan Di PLN Itu Angkanya 5,7 triliun Ini Berkurang Tapi Berkurang Ini Bisa Diikuti Juga Dengan Pengurangan Pengeluaran Dari PLN Kami Kami Sudah Pelajari Data Data Misalkan Profil Beban Sistem Dijamali Dijamali Ini Sangat Jelas Bahwa Memang Beban Puncaknya Itu Dimulai Dari Siang Hari Kemudian Memang Puncaknya Akan Dimalam Kita Lihat Sebetulnya Pengangkit Dijamali Ini Disupport Dari Apa Persis Bahwa PLTU Disitu Yang Paling Besar PLTU Itu 73% Kemudian Ada Panas Bumi Ini Menjadi Basel Semua Panas Bumi 5% Misalnya Ini Dimanfaatkan Dipakai Untuk Mengikuti Profil Beban Dan Kalau Mungkin Nanti Dalam Kesempatan Lain Saya Sampaikan Grafiknya Untuk Mengikuti Beban Itu Berasal Dari Tiga Jenis Penangkit Yang Pertama Dari L&D Kemudian Yang Kedua Dari Sama Dari Saat Yang Tiga Adalah Dari Pembangkit Hidro Sedikit Dari Pembangkit Diesel Kan Kalau Orang Listrik Ini Pasti Cepat Melihatnya Untuk Listrik Di Beban Kan Yang Dipakai Itu Kalau Kalau Saya Lihat Dari Grafiknya Ini Adalah Pemanfaatan Gas Gas Ini Agak Simple Dalam Peroperasian Bisa Mengikuti Cepat Secara Bebannya Sehingga Kalau Pas Bebannya Tidak Dibutuhkan Di Situ Gas Ini Dimatikan Kebetulan Gas Ini Jauh Lebih Mahal Dari Batu Bara Ini Kalau Dihitung Angka-angka Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Itu Akan Lebih Mengurangi Mengurangi Dari Sisi Kehilangan Pendapatannya Dari PLN Karena Kosnya Juga Berkurang Saya Punya Hitungan Misalkan Kalau 3,6 Gigawatt Ini Bisa Berjalan 3 Juta Ton Dari Batu Bara Ini Bisa Dikurangi Pengguna Annya Kemudian Berpotensi Menyerap Tenaga Kerja Sebesar 121 Orang Berpotensi Meningkatkan Investasi Angkanya 45 Sampai 63 Triliun Juga Mendorong Terciptanya Industri Yang Semakin Hijau Green Product Sekarang Kita Lihat Banyak Industri Yang Bergeser Ke Negara Tetangga Karena Disadar Memang Listiknya Jauh Lebih Hijau Daripada Kita Kita Juga Nanti Mungkin Akan Sulit Untuk Meng-Explor Produk-Produk Kita Kalau Memang Energinya Ini Berasa Dari Yang Punya Emisi Yang Sangat Tinggi Atau Yang Berbasis Fosil Kita Menyiapkan Hal tersebut Mendorong Supaya Terciptanya Green Product Baik Seperti 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 Jasa Maupun Industri Berpotensi Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sebesar 4,6 Juta Ton Dan Di Siang Lain Ini Juga Akan Mendorong Tumbuhnya Industri Pendukung PLTS Di Dalam Negeri Yang Sekarang Kita Lihatkan Belum Berkembang Dengan Baik Jadi Kalau Kita Melihat Kalau Kembali 0,65 Berapa Nah Kita Lihat 2-3 Tahun Itu Angkanya 35 Megawatt 4,000 Konsumen Jadi Kalau Dengan Angka Tersebut Kita Lihat Nanti 2004 Itu Angkanya 70 Megawatt Apakah Segitu Kemampuan Indonesia Untuk Menurunkan Pemanfaatan EGT Di Dalam Negeri Kita Ini Negara Besar Kita Punya Potensi Demikian Besar Jadi Kalau Betul Bahwa PLN Sedang Akses Supply Untuk Hal Tersebut Dan Kita Juga Memahami Bahwa Perlu Ada Upaya Dari PLN Kalau PLN Tidak Mengelola Dari Sisi Pengoperasian Pembangkitnya Memang Kekhawatiran Kekhawatiran Yang disampaikan Ini Akan Terjadi Tapi Kan Kita Melihat Bahwa PLN Itu Juga Mengelola Pembangkitnya Dengan Baik Kita Punya Data Data-data Harian Untuk Sistem Jamali Sebetulnya Kalau Untuk PLTS Atap Kan Ini Semua Pun Boleh Memanfaatkan Pola Ini Sampai Sekarang Yang 0,65 Juga Melakukan Untuk Seluruh Konsumen Baik Kalau Saya Bicara Mikro Bicara Mikro Misalkan Kalau Menggunakan Terminologi Harga Harga Tadi Disampaikan Kalau Listrik Industri Ekspor Ke PLN Kemudian Pada Saat Yang Sama Listrik Itu Dimanfaatkan Untuk Rumah Tangga Kan Listrik Itu Pasti Akan Mengalir Ke Yang Terdekat Itu Dimanfaatkan Misalkan Ini Perhitungan Simple Saja Rumah Tangga Itu Kan Tarifnya Itu Berbeda Jadi Sebetulnya Dalam Case Ini Dalam Kasus Seperti Ini Kan Tarifnya Lain Dijualnya Lain Tarif Yang Nanti Akan Listrik Akan Dimanfaatkan Kembali Oleh Industri Itu Tarifnya Akan Lebih Murah Untuk Industri Bisa Dijual Ke PLN Dengan Lebih Mahal Kita Maksudnya Maksudnya Lebih 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 Menguntungkan Untuk PLN Kita Maksudnya Maksudnya Lebih Lanjut Dan Pemirsa Jangan Kemana-Mana Indonesia Forward Masih Akan Kembali Usai Jeddah Berikut Anda Masih Bersama Indonesia Forward Kami akan Lanjutkan Perbincangan Terkait Dengan Potensi Kenaikan Tarif Listrik Akibat Regulasi EBT Kita Pak Dadan Lagi Pak Dadan Sekarang Ada Revisi Permen PLTS ATAP RUU EBT Dan Rancangan Perpres Apakah Kemudian Memang Ada Grand Skenario Pemerintah Terkait Shifting Ke EBT Bukankah Pemerintah Sebelumnya Yang Mencanangkan 2x10.000 MW Dan 35.000 MW Dan Semuanya PLTU Terus Kemudian Bagaimana Sebenarnya Roadmap Pemerintah sudah jalan. Kalau di stok, ya karena kontrak tadi bahwa ini nanti pasti ada dampaknya dari sisi komersial. Jadi kami juga memahami untuk hal tersebut. Inginnya sih sebetulnya yang belum dibangun, PLTU ini, ya sudah kita geser, kita ganti dengan PLT, EBT yang lain. Tapi kan tidak bisa. Ini PLN juga menyampaikan bahwa tidak bisa kalau untuk yang sudah berkontrak, meskipun itu belum dibangun, apalagi yang sudah financial close, sehingga ini tetap harus dihormati. Dan kita nanti akan masih akan lihat bahwa pembagi-pembagi tersebut akan muncul, tapi sebagai komitmen dari pemerintah bahwa kita tidak ada lagi penambahan PLTU untuk yang baru. Jadi kalau melihat dari roadmap yang ada di pemerintah maupun di PLN, terakhir PLTU masuk itu di tahun 2027 atau paling terakhir di 2008. Tapi kita mungkin juga harus melihat bahwa karena adanya proyek 35 ribu megawatt ini, PLN kemudian terlibat utang hingga 500 triliun, begitu. Jadi apakah PLTU ini kemudian sia-sia begitu? Justru itulah makannya, ini tidak bisa diberhentikan. Karena kalau diberhentikan, kan sia-sia. Persekaran, menurut saya semua pembangkit, kebetulan kita sekarang ada pandemi. Kalau angka yang kami lihat di 2020, dari penurunan dari 2019, itu angkanya kan 1-2 persen. Turun dari sisi demand-nya. Jadi tersekaran semua yang kontrak yang dengan IPP itu kan memang semuanya menggunakan take or pay. Dipakai, nggak dipakai, kan harus dibayar. Dan ini kan kita tidak bisa menghindar untuk sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang pemerintah memang dari awal sebetulnya, tapi sekarang lebih berupaya untuk diakselerasi untuk pemanfaatan energi terbarukannya. Nah tempatnya yang mana? Kalau ini tidak bisa, ini tidak boleh, ini diprotes gitu ya. Dari sisi EBT, ya terus kapan kita bisa majunya? Tapi ada kondisi-kondisi yang sudah berjalan dan kami menghormati untuk hari tersebut. Ya kita lakukan strategi-strategi supaya upaya-upaya percepatan dari pemanfaatan energi bersih, kita sudah berkomitmen di dalam, kita sudah berkomitmen di luar, kita ingin juga menjadi bagian dari masyarakat internasional yang memang sekarang harus bergeser, harus bergeser kepada energi bersih. Tadi Pak Tulus menyampaikan ini kan sebuah kinescayaan, tapi kami sangat paham bahwa ini harus dilakukan bertahap, jadi kita tidak memilih opsi misalkan percepatan penutupan PLTU Batubara. Kita tunggu kontrak itu habis, setelah itu tidak diperpanjang. Nah ini sudah masuk nih roadmap-nya. Kemudian nanti digantikan pembangkit itu dengan pembangkit energi terbarukan. Jadi setelah bertahap, nanti akan hilang PLTU Batubaranya. Oke, atau mungkin penggunaan Batubara dialihkan dengan penggunaan... dari sisi pemanfaatan energi terbarukannya ya. Oke, apakah mungkin penggunaan Batubara dialihkan begitu dengan penggunaan Biomas misalnya, sehingga PLTU tetap bisa berjalan? Sekarang sudah berjalan ya Mbak Lucia, untuk yang yang disebut dengan co-firing. Jadi kita ingin mempercepat pembangunan dan energi terbarukan, tapi di saat yang sama kan kita tidak bisa menambah kapasitas. Bagaimana caranya? Cara tercepat adalah kita campur, kita campur Batubaranya dengan Biomasa. Itu sudah dilakukan oleh PLN, upayanya sangat baik menurut saya untuk mempercepat hal-hal ini. Dan ini masuk di dalam RUPTL ya, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, ini masuk di situ sebagai bagian dari upaya pencapaian dan lagi terbarukannya. Dan percaya upaya co-firing ini hal yang baik itu dari sisi EBT, dari sisi melibatkan masyarakat nanti, petani, pengumpul, nanti harus seperti itu kira-kira ya. Baik. Pak Marwan, Anda melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan tetap mempertahankan PLTU, tapi juga di sisi lain berusaha menggantikan EBT secepatnya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Saya kira rencana soal EBT itu supaya diurungkan kalau itu baru ya, terutama kita bicara PLTS karena DKDN-nya itu disebut-sebut 40-30% saja tidak gitu. Sementara ada alternatif misalnya biomasa bahwa dengan prinsip co-firing PLTU itu bisa beroperasi dengan campuran energi primer, batubara, dan biomasa. Biomasa ini justru kalau bicara persentase jauh lebih besar dibanding tadi PLTS yang lebih besar. Sekarang mau atau tidak. Dan di sisi lain juga bagi daerah-daerah ini ada kesempatan lapangan kerja bisa diidentifikasi dimana saja PLTU itu dioperasikan oleh PLN. Maka bangunlah apa namanya industri biomasanya dengan menanam pohon dan sebagainya. Dengan begitu saya kira target EBT 23% itu akan jauh lebih tertolong dibanding dengan PLTS. Tapi ada nggak niat pemerintah? Saya dengar ada usul dari PLN tapi oleh pemerintah kelihatannya belum diperhatikan. Nah terus juga soal PLTU ini prinsip yang dipakai sekarang itu namanya take or pay untuk 25 tahun. Ini artinya bagi swasta konglomerat-konglomerat itu adalah bisnis yang kebal rugi. Kebal rugi. Jadi kalau misalnya bisnis ada masalah itu yang berkontrak bisa negosiasi. Kemudian kalau ada post major atau kondisi kahar seperti pandemi itu otomatis sebetulnya bisa direvisi. Coba ini tidak dilakukan. Artinya dengan sekarang kita sudah mengetahui di Jawa Bali reserve margin sudah 60%. Di Sumatera itu sekitar 50%. Padahal yang dibutuhkan itu mungkin cuma 20-30%. Ada kelebihan pasokan dan prinsipnya take or pay dan itu artinya beban operasi bagi PLN dan itu artinya beban bagi BPP. Nah rakyat karena belum tahu wajah ini ada skema take or pay ini mereka tarif listrik naik terutama yang non-subsidi mereka terima saja tapi kalau tahu dengan kelakuan yang dilakukan seperti ini saya kira bisa saja nanti ada perlawanan masif kenapa di tengah pandemi ada post major take or pay tidak direvisi lalu konsumen listrik non-subsidi dipaksa bayar ya dan satu lagi saya ulang tidak ada sebetulnya bisnis yang kebal rugi dalam kondisi post major kita dalam kondisi pandemi tadi saya lihat di TV tentang moratorium ada banyak potensi kebangkrutan di bisnis-bisnis di Indonesia mereka minta moratorium mungkin kewajiban hutang dan sebagainya sedang dilakukan nah ini soal take or pay yang dinikmati konglomerat membangun listrik swasta itu seolah-olah jadi kebal rugi ya jadi karena itulah sudah lah ini PLN menanggung cadangan reserve margin 60% mau ditambah lagi dengan beban-beban yang tadi yang saya bilang hitungannya ini supaya pemerintah EBTKE kampus-kampus PLN itu duduk lah jangan memaksakan kehendak untuk ini satu banding satu gitu karena motifnya lebih kepada bisnis bukan masalah EBT 23% atau kelanjutan pelayanan oleh PLN atau apalagi kaitannya dengan bagaimana BPP itu bisa tetap rendah sebetulnya kalau skema take or pay itu di di review dan dikurangi justru tarif listrik bagi non-subsidi itu bisa turun ya tapi dengan itu sekarang dengan disempatkan 60% coba saja kita dipaksa untuk terima tarif yang begitu mahal dengan skema yang sebetulnya pemerintah itu lebih memperhatikan kepentingan pebisnis saya kira banyak sekali konglomerat yang punya bisnis listrik di Indonesia dan itu seolah-olah mereka bisa berjalan tanpa ada kontrol atau tanpa ada rasa beratan dari pemerintah kalau PLN saya kira tidak berdaya hanya menerima saja dan kita konsumen itu tidak mau seperti itu diperlakukan seperti itu karena itulah mungkin Pak Dadan juga bisa sampaikan ini kepada Pak Menteri mungkin juga langsung ke Pak Jokowi supaya ini diperhatikan janganlah terlalu memikirkan yang remeh-temeh tadi kita bicara soal pembangun EBT yang belum mendesak dalam kondisi pandemi dan disempatkan yang sudah begitu berlebihan baik Pak Tulus ini bagaimana Anda melihatnya bahwa terlihat konsumen yang dirugikan begitu dengan adanya pemaksaan penggunaan EBT padahal PLTU juga masih bisa dengan cara menggunakan biomasa begitu bagaimana Anda melihatnya ya pertama saya kira kan PLN milik negara BUMN dan kemudian yang membuat regulasi juga pemerintah seharusnya tidak ada visi saling merugikan oleh karena itu tadi saya tutupi dengan peran Pak Marwan saya kira duduk bersama antara PLN dengan EBTKE dan juga antara EBTKE dengan dirujian listrik ya karena yang urusi listrik di ESDM itu kan dirujian terakhir listrik barangkali dia lebih lebih ngerti juga soal bagaimana hitung-hitungan soal tung rugi terkait dengan bauran energi dan segala macam sehingga tidak saling kontong-kontongan di luar dan belum diselesaikan di dalam tetapi ya tadi kalau saran saya memang dalam dominasi energi yang misil yang saat ini terdominan memang tidak bisa serta-merta tidak bisa ujuk-ujuk langsung dibah sedemikian rupa saja efeknya juga cukup shock ya dan oleh karena itu tadi saran saya sebenarnya kalau kalau di ini kan kita sudah kasut di setting surplus ini siapa yang mau menjual siapa yang mau membeli kalau kemudian tidak ada konsumennya berjanji pemerintah untuk bangunan ekonomi ada ekonomi yang bertumbuh ternyata kan belum apalagi kemudian ada pandemi sehingga listrik tidak terserap kalau tidak terserap ini lalu untuk apa dan sementara bangun dengan hutang dan segala macam nah ini yang kemudian potensi ruginya adalah di situ ya jadi sebenarnya bahwa FBT saya kira ini satu kenistrayaan yang memang harus kita akui seluruh dunia begitu dan sudah menjadi komitmen di RUBTL tetapi saya kira tadi implementasinya di area mana di daerah mana segera itu harus dihitung secara termat dan kemudian tidak saling kanibal karena kanibal sebenarnya nanti endingnya adalah masyarakat dirugikan baik kita masih akan kembali terkait dengan perbincangan tarif listrik yang bisa naik dengan adanya regulasi EBT dalam Indonesia Forward kami akan segera kembali usai cerita berikut kembali kembali di Indonesia Forward kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan ancaman tarif listrik naik di balik regulasi EBT dan kita sebenarnya saat ini sudah masuk dalam segmen terakhir jadi saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber disini bahwa dengan kondisi sekarang ini dimana supply sistem kelasetikan sudah terjadi dan ada upaya untuk memang kita harus melakukan pengalihan maksud kami surplus sistem kelasetikan yang sudah terjadi dan kemudian ada upaya untuk melakukan pengalihan energi ke energi baru terbarukan nah ini bagaimana supaya cara yang tepat begitu untuk melakukan pengalihan energi agar tidak merugikan PLN tidak merugikan pemerintah dan juga tidak merugikan konsumen begitu kepada dan terlebih dahulu makasih Mbak Lucia saya kira tadi ada satu usulan yang baik ya dan itu juga sudah menjadi konsumen dari kami di pemerintah coba ada apa nanya dilihat ulang tech or pay gitu yang PLTU saya kira saya sangat pakat untuk hal tersebut gitu ya kita lihat kalau bisa itu disesuaikan kan itu akan bagus bahwa ini sudah dilakukan pembahasan dengan PLN tadi yang perhitungan untuk subsidi BPP pas lulus kan saya ngitung ya itu dirjen ketenagalistikan yang menghitung ya jadi saya sendiri tidak bisa menghitung tersebut jadi tadi saya hanya menyampaikan untuk hal tersebut bahwa 3,6 report ini target betul tapi kan pelaksananya itu pasti nanti itu akan dikendalikannya dilakukan dengan baik dengan persiapan yang matang secara bertahap transisi gitu jadi kita tidak akan ujung-ujung bahwa tahun ini ada tambahan 3,6 jawab dari PLTS atap pelaksanaannya pasti akan tetap memperhatikan dari sistem pembangkitnya maksudnya sistem pembangkit yang ada sekarang karena bahwa layan analisi ke masyarakat itu kan harus tetap dijaga kami dari pemerintah dan juga dengan DPR dengan undang-undang sekarang yang ada mendorong EBT ini kan adalah suatu percayaan kita mencari strategi macam-macam tidak hanya PLTS kita dorong juga panas bumi kita dorong juga biomasa kita tinggalkan pemanfaatan biofuel kita juga ingin memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan yang lain baik itu dari hidro maupun itu dari tenaga angin jadi kita akan dorong semuanya masuk tenaga surya yang tiap hari kita lihat dan secara keekonomiannya juga ini baik kebijakan yang sekarang sedang dipidalkan untuk PLTS atas memang dari pertimbangan dengan kami ya sudah dengan matang dari sisi baik dari sisi keekonomian maupun dari sisi teknikannya jadi insya Allah ini akan memberikan manfaat dan kebaikan untuk semua baik baik Pak Marwan Anda melihat apakah saat ini momen yang tepat untuk pengalihan ke EBT dan apakah kondisi industri dalam negeri sudah siap untuk memproduksi energi terbarukan karena kita tahu bahwa sebagian besar komponen untuk memproduksi PLTS atap ini dari kebanyakan dari impor begitu kalau khusus PLTS nya saya kira bisa saja dilanjutkan dengan memegang prinsip-prinsip keadilan jadi aturan yang ada itu silakan dipertahankan tapi betulnya yang lebih penting adalah kalau target energi bersih itu memang menjadi pegangan maka perhatikan pula penggunaan biomasa dan itu sudah ada konsep yang diusulkan dari BUMN maupun dari perguruan tinggi dan itu nanti justru dampaknya lebih besar sekitar 10% dari energi primer yang dipakai di PLTU itu bisa beralih menggunakan biomasa dan itu sekaligus juga membuka lapangan kerja bagi daerah-daerah cuma saya kita menyayangkan ini tidak dilirik ya nah lalu yang berikutnya saya juga mengusulkan soal TKDN ini masih sangat rendah janganlah kita terus apa menjadi objek dari negara luar untuk jualan ya belum lagi kalau dikaitkan dengan defisit meraca perdagangan maupun transaksi berjalan yang saya ingat Pak Jokowi itu berkali-kali mengingatkan menterinya gimana nih defisit bisa diturunkan kan nanti bisa dolarnya jadi naik salah satu sebab itu adalah karena kita banyak mengimpor minyak mentah dan BBM nanti kalau ini ditambah lagi oleh solar PV misalnya itu defisinya akan bertambah kenapa tidak kita kembangkanlah di dalam negeri dan apalagi ke depan nanti itu saya kira di seluruh dunia mungkin 20-30 tahun ke depan PLPS itu akan sangat dominan dan kita harus punya pabrik di sini harus ada roadpathnya jangan menjadi objek bagi negara lain untuk jualan nah terakhir ya mumpung ini didengar oleh seluruh rakyat saya dengan tegas meminta pemerintah mereview semua kontrak POP supaya turun ada pandemi ya kita berharap ini didengar oleh Pak Jokowi kita tidak mau membayar BPP atau tarif listrik yang tinggi seperti sekarang ini akibat dari adanya oligarki jualan listrik lewat perusahaan negara padahal perusahaan negara ini mestinya independen dijalankan menurut pasal 33 karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak jangan karena ada kesempatan bisnis di sana para pengusaha mengambil kesempatan tapi sekaligus merugikan rakyat konsumen terutama kita bicara force major jadi saya harapkan Pak Dadan nanti bisa sampaikan bahwa harus turun kita harap kalau bisa dalam waktu sebulan ini ada kabar kemudian nanti CNN Indonesia bisa mengundang lagi bagaimana progresnya dan saya harap rakyat mendengar ini terima kasih Pak Pak Tulus Anda melihat bagaimana supaya pengalian energi menuju energi terbarukan ini tidak merugikan konsumen ya saya tadi dan juga sebanyak dibicarakan orang itu ada yang namanya transisi energi jadi saya kira perlu proses yang yang baik sehingga tidak saling mengkandipali semua antara yang satu dengan yang lain karena memang ini bukan satu sulap yang kita pasir setiap mata dan yang pasti dari sisi konsumen konsumen punya hak untuk mendapatkan satu keandalan pelayanan dan harga yang wajar harga yang tercantau plus sumber-sumber energi yang tamah lingkungan ya jadi itu yang saya kira ke depan memang tidak bisa dielakkan dan kita juga mendukung Pak Panwan dan juga Pak Dirjen bagaimana pemerintah dan juga PLN bisa melakukan renegosiasi berkait dengan TOP tadi nah itu yang menjadi kos kemahalan dari listrik kita yang kemudian kita harus membayar dan tidak menggunakan nah ini sangat berlukan masyarakat saya kira sebegian Pak Lucia baik terima kasih Pak Tulus Pak Dadan dan juga Pak Marwan untuk perbincangannya malam ini semoga apa yang kita perbincangannya menjadi masukan bisa juga diterima oleh pemerintah begitu ya dan Indonesia Forward masih akan segera kembali saat lagi Pemirsa jangan kemana-mana Ya demikian Indonesia Forward malam ini saya Lucia Saharuy Undudiri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati